Pemerintah Kabupaten Bungo meminta kepada masyarakat untuk waspada peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujat. Bahkan sudah ada contoh warga di Kecamatan Jujuhan terkena dampak angin puting meliung yang berusak setribun stadion. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Gevisika atau BMKG Jambi, mulut November ini merupakan bulan peralihan dari musim kemarau ke musim penghujat. Saat dikonfirmasi, PLH Kesbangpol Bungo dan BPBD Kabupaten Bungo Zainadi mengatakan, untuk dampak puting meliung yang langsung ke pemukiman warga memang tidak ada, namun untuk menerjang tribun sepak bola di Jujuhan sudah terkena dampaknya. Sudah ada dampaknya angin puting meliung? Belum ada ya? Mungkin kalau pemerintahan itu daerah yang rawan? Daerah yang langsung berbatasan dengan aliran sungai. Seperti kita tahu aliran sungai kita ada empat sungai yang besar, ada Batang Tebow, Batang Bungo, Batang Bungo, Batang Bungo, Batang Bungo, Batang Bungo, Batang Jujuhan. Ini memimpin kepada masyarakat yang berada di daerah aliran sungai akan berwaspada. Lanjut Zainadi untuk itu dirinya meminta kepada masyarakat untuk lebih waspada, terutama kepada daerah-daerah yang masuk kategori rawan, baik banjir maupun puting meliung. Surat peringatan akan diberikan kepada masyarakat melalui kecamatannya masing-masing, agar lebih waspada lagi. Data dari BPBD Kabupaten Bungo, ada empat anak sungai besar yang sering mengalami banjir akibat peralihan musim ini. Di antaranya Sungai Batang Bungo, Sungai Batang Tebow, Sungai Jujuhan, dan Sungai Pelepat. Peningkatan debit sungai sudah mulai terasa, baik dari masing-masing anak sungai, maupun dari Sungai Batang Hari yang sudah mulai dalam, sehingga debit sungai mengalami kenaikan.